selamat menikmati selamat pagi kerabat desa salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu dan salam ekspor kembali lagi di ekspor ekspert talk, sebuah acara bincang santai dengan ekspor di bidang ekspor sebelum acara dimulai, ini adalah acara yang di bulan Ramadan, ini adalah acara yang pertama kalinya ini adalah sesi yang kelima dan sesi kali ini sangat spesial sekali karena kita kehadiran ekspert dari Australia beliau adalah diaspora dan karena ini bulan kuasa, kami sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa semoga kita bisa menang sampai akhirnya nanti sampai dengan lebaran nah, tema pada pagi hari ini sangat spesial karena tadi kita sampaikan bahwa kita mendapatkan ekspert dari Australia langsung, beliau adalah diaspora namanya Ibu Sulianti Sunario nanti kita akan dengar dari beliau sendiri kisahnya bagaimana kenapa beliau bisa di Australia dan kenapa juga beliau mengimpor produk dari Indonesia nah, karena temanya ini cukup menarik jadi karena kita puasa tema kita kali ini adalah untuk memersiapkan buka puasa nanti kita akan berbicara tentang kerupuk nah, tema ini menarik kerupuk tentang kerupuk, jadi kerupuk produk desa yang kemeripik di Australia nah, kita dengarkan secara langsung dari ekspert kita yang dari Australia dari Sydney selamat pagi Ibu Sulianto masih mute Bu? selamat pagi selamat pagi Pak Haris nah, terima kasih Bu Sulianto selamat pagi Pak Haris selamat pagi Bapak dan Ibu oh ya, mungkin bagi Bu Sulianto terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada Bu Sulianto selamat siang jam 12 di sana ya, selamat siang juga Pak dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu sekalian di Indonesia salam ekspor jadi, saya datang ke Australia sudah lebih dari 30 tahun yang lalu awalnya sekolah tapi, melihat ada banyak kesempatan untuk memasarkan produk-produk Indonesia di Australia jadi, kami mencoba impor produk-produk Indonesia di Australia terutama kerupuk jadi, kerupuk yang kemeripik di Australia ceritanya ya, ya, ya jadi, kita mau coba tema yang menarik Bu jadi, mungkin sebagai informasi acara ini live tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi ini live di TV Desa jadi, audiensnya pemirsa-nya kami sebut sebagai kerabat desa Bu Sulianto jadi, kita berikan edukasi ke mereka ternyata produk desa yang mungkin terkenal di Indonesia itu kerupuk kalau kita nggak makan pakai kerupuk itu rasanya kurang gitu kita pengen tahu nih dari buyer dari Bu Suli emang ada nih kerupuk di Australia dan bisa kita jualan ke sana begitu Bu Suli mungkin tadi kan sekilas kita ingin tahu tentang Bu Suli dulu nih tadi Bu Suli sampaikan sudah 30 tahun di Australia Australia-nya kira-kira tepatnya di mana nih Bu Suli mau nggak bisa cerita Bu Suli ya, di situ waktu itu sekolah mengambil jurusan food technology jadi, ya memang ada sedikit searah dengan produk yang saya kerjakan sekarang dan kerupuk itu memang digemari orang-orang Indonesia di acara apa-apa semuanya pasti ada kerupuk ini kebetulan saya di KDRI Sydney kita ada acara training mengenai KDRI dan saya lihat tadi ngintip untuk makan siangnya juga ada kerupuknya ini berarti Bu Suli sedang ada kegiatan di KDRI juga ya Bu Suli ya Pak ya makanya saya tadi minta izin sebentar untuk ikut acara dari Bapak siang ini untuk kerupuk ini saya lagi di atas lagi training Pak tapi sudah dikasih waktu kesempatan sedikit berbincang-bincang terima kasih sampaikan salam juga kepada Pak Konjen Bu kemarin kita bertemu beliau juga supportnya beliau luar biasa terhadap produk UKM Indonesia produk desa Bu Suli Pak Konjen kebetulan karena lagi karantina Pak jadi 14 hari belum boleh keluar jadi tadi melalui online ya ya jadi Kerabat Desa memang sekarang ini kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap semuanya bahkan Bapak Konjen kita Bapak Konsulat Jenderal kita yang ada di Sydney kemarin saya barusan bertemu beliau sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu beliau kembali ke Australia bahkan beliau pun harus karantina kalau tidak salah berapa hari Bu Suli 14 hari 14 hari itu harus di hotel ya Bu ini kebetulan ini kebetulan boleh di Wisma tapi dia tidak boleh keluar jadi biasanya itu mereka dievaluasi tempatnya harus ada kamar mandi di dalam dan sebagainya memungkinkan boleh di karantina di rumah di Wisma tapi makannya tetap pakai kerupukan ya Bu Suli ya pasti Ibu Ibu Konjen selalu bilang untuk buka puasa dia sediakan di depan pintunya dengan kerupuknya mungkin kita ingin bicara lebih detil mengenai Bu Suli importnya apa saja saya kenal Bu Suli sudah cukup lama jadi kerabat desa saya kenal Bu Suli ini sudah dari tahun ketika saya bertugas di Australia jadi ketika tahun 2015 sampai 2018 kami komunikasi dengan Bu Suli cukup berat dan Bu Suli ini adalah kalau kita bisa sampaikan beliau adalah The Real Ambassador dia adalah duta besar produk Indonesia yang sebenar-benarnya jadi selama 30 tahun Ibu Suli ini sudah promosi produk Indonesia mungkin nanti Bu Suli bisa cerita sebetulnya tidak hanya kerupuk saja yang bisa masuk di Australia produknya pun macam-macam khusus Ibu Suli ini memang beliau basicnya adalah importer atau buyer produk food and beverage dari Indonesia jadi macam-macam dan kita memang coba mengangkat tema yang lebih menarik disini ini adalah kerupuk yang memang kita makan setiap hari jadi mungkin kita temanya hari ini lebih banyak di kerupuk Bu Suli jadi mungkin kita akan bicara sih tapi mungkin Ibu Suli bisa ceritakan sekilas mengenai apa saja sih yang Bu Suli impor beli dan seberapa banyak silakan Bu Suli jadi kami mengimpor banyak produk dari Indonesia seperti santan kara terus teh sosro kecap bangun gula jawa kemiri ikan asin dan banyak sekali sih sebenarnya sambal-sambal apalagi ada sambal jempol sambal terasi sambal mata dan sebagainya banyak sekali yang kami impor rata-rata pembelinya dari mana Bu Suli pembelinya yang awal-awal dari komunitas Indonesia tapi produk santan kita sekarang sudah dipasarkan di Australia sudah masuk supermarket dan banyak food service yang menggunakan santan kara dan santan kara itu cukup bagus sangat berkompetitif dengan produk-produk dari Thailand jadi kami kami sempat mengalahkan dari produk mereka jadi banyak produk Thailand restoran-restoran Thailand yang sekarang berubah menjadi santan kara gitu Pak siap nah tapi pertamanya memang dari orang Indonesia yang disana ya atau kita sebut sebagai diaspora saya juga mengalami pengalaman yang nyaman ketika saya tinggal di Australia jadi komunitas diaspora kita kita sangat kuat dan sangat erat guyub lah kalau bahasa di kita itu Bu Suli mungkin Bu Suli bisa sampaikan seberapa besar sih diaspora kita yang ada di Australia atau mungkin khususnya di Sydney lah Bu Suli diaspora di Australia ada kira-kira 100 ribu orang disini sendiri mungkin separuhnya jadi 50 ribu orang ada disini jadi biasanya kita memasarkan dengan awal-awalnya dari Sydney dan kemudian dikembangkan ke state-state yang lain gitu Pak cukup banyak juga nih 100 ribu orang nih rata-rata pekerjaannya atau mungkin tadi kalau tinggal sebagian besar di Sydney ya tapi kalau mungkin pekerjaannya nih Bu Suli apakah sebagian besar pelajar atau pengusaha atau profesional ranges Pak jadi banyak macam dari student juga banyak udah gitu pekerja-pekerja juga yang di perusahaan-perusahaan selain itu juga banyak ibu rumah tangga komunitas-komunitas yang suka kumpul-kumpul mereka juga suka beli dan mereka juga ada yang seperti operasi untuk membeli produk-produk Indonesia yang dibagi-bagi untuk anggota-anggotanya jadi dia sering mengadakan acara-acara komunitas yang seperti hari ini kami ada training begitu jadi makanannya pasti makanan Indonesia dan tak lupa juga pakai kumpul kalau ini terkait adanya pandemi ini Bu Suli acara tetap berjalan atau bagaimana apalagi khususnya bulan Ramadan bulan puasa pengalaman saya di sana waktu itu kan kalau di Lakemba itu sudah penuh sekali ya dan di situ juga produk makanannya banyak produk Indonesia juga ada di situ dijual nah sekarang kondisinya bagaimana acara masih ada tapi pesertanya kita limit jadi harus register dan dibatasi untuk tiap kali acara itu cuma tidak boleh banyak-banyak dan kita harus tetap jaga jarak syukur kalau sekarang kita tidak harus memakai masker lagi tapi jaga jarak tetap dijaga dan cuci tangan dan protokol kesehatan terus tetap jaga yang di Lakemba masih berjalan enggak ini Bu masih di Lakemba juga masih suka ada acara-acara dan tetap tapi jumlahnya dibatasin Pak jadi enggak enggak boleh banyak-banyak kecuali sekarang kalau di luar memang pemerintah Australia sudah memperbolehkan sampai 300 orang dan setahkan sampai unlimited tapi tergantung dari luas tempat Pak jadi mereka ada sekitar 2 meter persegi jadi jaraknya harus segitu kalau dekat-dekat enggak boleh lagi karena tapi nanti ada lagi ada ada kasus yang yang menyusahkan juga masyarakat di sini siap jadi begitu kondisi di Australia Krabat Desa tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia tetapi mereka lebih mungkin lebih terorganisir rate apa namanya COVID di sana pun juga sudah mulai ditekan semakin semakin jauh di bawahnya dan sebagai informasi juga Krabat Desa bahwa Ibu Sulianti Sunaryo itu juga founder House of Indonesia mungkin nanti kita bisa bicara lebih detil di sesi yang lain Ibu Suli dan kebetulan di sini juga hadir Pak Fidi partnernya Ibu Suli kita hanya ingin sekedar mendengarkan sekilas mengenai House of Indonesia itu apa tujuannya apa dan kenapa Ibu Suli ingin mendirikan House of Indonesia sekilas saja Bu Suli sebelum kita bicara mengenai kerupuk silahkan jadi House of Indonesia itu sebenarnya kita rencanakan untuk sebagai gateway antara Indonesia dan Australia jadi produk-produk Indonesia bisa di ekspor ke Australia di samping itu kita juga bisa mengimport produk-produk Australia untuk ke Indonesia jadi nanti kita akan mendisplaykan produk-produk Indonesia di House of Indonesia supaya bisa dipasarkan dan dilihat oleh masyarakat Indonesia yang di Australia dan masyarakat Australia yang ada di sini dan kami berharap dengan adanya apa House of Indonesia ini kami bisa menaikkan ekspor Indonesia ke Australia juga kita akan membantu membuat track event untuk sales promotion untuk acara-acara pameran di Australia agar produk-produk kita lebih dikenal di sini Wah luar biasa Ibu Suli dan itu tentunya support juga di produk desa atau produk UKM ya kita saya selalu ber cita-cita untuk membantu produk-produk UKM di desa agar bisa dicoba dipasarkan di Australia jadi tidak terbatas sama produk-produk yang sudah dikenal atau yang sudah besar tapi banyak yang harus diperhatikan karena peraturan di Australia itu cukup ketat salah satunya seperti label udah gitu ingredients nama harus bahasa Inggris kalau ada pewarna harus dicantumkan jenis warnanya apa dan kode internasionalnya apa karena itu salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke pasar Australia juga kualitas itu sangat harus diperhatikan kualitasnya itu harus standar jangan nanti bentuknya misalnya potongannya tipis nanti ada yang tebal atau udah gitu kadar kekeringannya nanti yang ada yang kurang kering dan sebagainya itu nggak boleh jadi standarnya harus dijaga cukup ketat juga pricing karena kita tuh bersaing dengan produk-produk dari Thailand dari Vietnam jadi kami harus ingat kalau harganya harus bisa bersaing dengan mereka ini mungkin bisa kita bicara ke kerupuknya langsung biar ada gambaran ke kerabat desa bisa tolong di share gambarannya nih kemarin Ibu Suli sempat share ke kami mengenai produk yang sudah masuk ke Australia nah ini ini adalah contohnya ini adalah kerupuk ya Ibu Suli ini bedanya sama kerupuk di Indonesia ini apa nih Ibu ini kerupuk dari Indonesia Pak oke jadi kami semuanya penggandu UKM dari Jawa Timur ya ini kerupuk Indonesia ini kalau gak salah namanya kerupuk minimawar atau kerupuk mawar atau bisa dikenal kerupuk Malembang Pak jadi ya jadi ada beberapa jenis yang kami kemarin juga impor yang produk yang baru dari UKM itu ada kerupuk bawang dan jenisnya ini ada salah satunya mungkin ada slide lain ini namanya orange sekali ini juga produk baru jadi ini baru sampai minggu yang lalu Pak nanti akan siap coba dipasarkan minggu-minggu ini ini yang menarik ini kan kemasannya ini macam-macam ada bahasa Inggrisnya kemudian kemasannya wrappingnya plastiknya seperti ini apakah ini sesuai dengan standar Australia atau bagaimana bisa diceritakan ini sudah saya kurasi dan sesuai dengan peraturan Australia jadi pertama ada namanya dalam bahasa Inggris itu lawa garlic crackers jadi orang itu tahu kalau ini kerupuk dari bawang dan bentuknya seperti dengan terus disampingnya itu ada nutrition pack nutrition itu seperti nutrition information jadi disitu ada gulanya berapa garam berapa minyak berapa dan lain sebagainya dan itu harus sesuai dengan standar Australia kalau standar Amerika mereka pakai kalori kalau di Australia mereka pakai kilo jus dan kemudian ada ingredients harus dalam bahasa Inggris sudah gitu expiry date atau kadal luarsa itu harus pakai 6 bijik jadi ada tanggal bulan dan tahun banyak produk Indonesia yang cuma bulan dan tahun itu tidak sesuai dengan standar Australia jadi harus ada 6 bijik tanggal bulan dan tahun terus kemudian harus ada importernya siapa itu ditulis di situ company saya karena kita yang harus bertanggung jawab dengan produk yang dikirim oleh kami jadi seandainya nanti ada orang yang beli di pasar kemudian sakit atau ada masalah dengan produknya kami harus bertanggung jawab dan produknya di situ siapa importernya contact detailsnya harus ditulis dan kemudian harus ada barcode barcode itu standar karena sekarang di sini semua pakai digital jadi di supermarket itu semuanya harus di scan dan bisa langsung dikeluarkan produknya di samping itu harus ada juga siapa atau brandnya dan semuanya semua ada bahasa Inggrisnya yang lain jenis apa bu ini galik full crackers jadi seperti rupu bawang tapi pakai pewarnanya itu warna-warnanya beda jadi itu galik full crackers yang multi color jenis dari jenis dari jawa timur dari jawa timur jadi kalau enggak salah saya dapat dari si doardo atau sekitarnya ini dapat dibicara mungkin ada beberapa chat juga yang masuk ke kami menanyakan maaf Pak ini kebetulan rupu bocacatua ini ambilnya dari Jakarta tapi kayaknya mungkin juga asal pabriknya dari jawa timur jadi ini sudah kita ambil dari pabrik bukan dari ya mungkin UKM yang sudah lebih medium jadi ini ada kemarin ada 6 varian jadi ada mawar juga ada rupu bawangnya ada beberapa lagi yang lain cukup cukup laku harganya agak sedikit tinggi tapi kualitasnya bagus Pak jadi kemarin banyak yang minta order lagi jadi waktu itu saya coba cuma sedikit cuma 10 karton ternyata cepat habis jadi kemarin saya masukin lebih banyak lagi jadi kita biasanya itu trial order untuk dites di pasar bagaimana respon dari customer apakah mereka beli dan repeat order karena kadang-kadang kalau awalnya cuma beli mereka gak pesen seolah-olah kita pikir laku tapi ternyata kan belum tahu kualitasnya gimana jadi biasanya setelah kita lihat mereka cari lagi berarti produknya bagus dan bisa diterima di Australia ini ada lagi kerupuk udang ini kerupuk udang dari si Juarjo itu ada tulisannya di sebelah di sini jadi dia juga kerupuk udang yang cukup bagus dulu awal-awalnya saya masukin lo nya siok itu kualitasnya bagus tapi harganya tinggi jadi ranya orang yang merasa kemahalan jadi kita cari produk-produk yang lain yang bisa bersaing di pasar Australia juga jadi kita coba dua ting ini cukup cukup udah lama dan cukup oke pemasarannya banyaknya dari Jawa Timur nih kelihatannya nih Bu Suli produk-produknya kerupuk udang kerupuk-kerupuknya banyaknya memang dari Jawa Timur Pak jadi ini Vina juga dari Pandaan ini juga Jawa Timur ada yang yang baru kami masukin kemarin Sema itu sepertinya juga dari Jawa Timur ini juga si Juarjo jadi kerupuk itu dari asal Jawa Timur sepertinya ini dari Aceh kemarin ini juga pertama kali dicoba kita import dari Medan dari Sumatera Utara dan sepertinya responnya cukup bagus jadi kita bareng-bareng sama produk Indokafe jadi kemarin itu pesen Indokafe dari Medan karena kontennya kosong kita coba masukin produk dari Sumatera Utara ini kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Raja yang dari Darwin dan Pak Raja sempat waktu itu pengen mempromosikan produk-produk dari Sumatera Utara gitu wah menarik ini satu si Juarjo lagi Ibu Suli ini komodo beda-beda merek beda brand tapi banyak dari si Juarjo memang iya iya satu lagi kelihatannya ini ini merk Sena ini juga baru kita belum tahu hasilnya kita akan tes market dan hasilnya mungkin bisa diketahui mungkin dalam beberapa bulan ini Pak apakah bisa diterima di masyarakat di Australia atau kurang oke ya thank you sharing sharing fotonya supaya kita kita paham ternyata produk rupuk itu macam-macam dan Bu Suli bisa memasarkannya yang bervariasi tersebut jadi dari tadi ya kita tahu lah kalau kita di Indonesia tahu dan kelihatannya di Australia saya tadi ingin menarik lagi apakah benar-benar hanya diaspora kita orang Indonesia kita yang di Australia yang membeli ini atau memakan ini atau sudah ada orang Australia setempat Banyak Pak orang Australia setempat sudah tahu rupuk udang sudah tahu rupuk gali dan sudah dipasarkan juga di mereka dan sebenarnya rupuk ini juga di import dari negara kalau saya tahu di pasar itu dari Korea juga ada dari Thailand juga ada dari Vietnam juga ada jadi memang mirip-mirip mirip ada yang front cracker space cracker itu dari negara itu jadi kerupuk ikan dan kerupuk udang banyak juga dari mereka dan dari China pun juga ada dan makanya harganya kita harus bisa bersaing kalau enggak ya harga mereka lebih kalau kalau yang buat restoran itu saya tahu yang kerupuk seperti garlic cracker dari China itu murah sekali jadi mereka yang biasa dipakai di restoran restoran China jadi kerabat desa globalisasi ini sebetulnya harga sudah transparan mau harga di Indonesia berapa di Australia pun sebenarnya sudah tahu Kusuli sebenarnya sudah tahu harga yang dijual tadi rupuk di Sidoarjo dijual retail di sana berapa nah tidak hanya itu juga bahkan tadi disampaikan juga produk serupa dari negara lain dari Vietnam dari Thailand itu juga mempunyai produk yang serupa dan harganya pun akhirnya mirip-mirip kita harus kompetitif jadi sekarang di globalisasi ini keterbukaan memang sudah sudah menjadi keharusan harga itu menjadi perbandingannya tidak hanya Indonesia saja tidak hanya kita bicara produk Sidoarjo Sidoarjo saja tetapi sudah global jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama Bu Suli ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Bu Suli jadi cukup menarik di sesi kita pada pagi hari ini sesi yang masuk di bulan puasa ini yang tidak tahu ini mungkin karena Bu Suli karena grup nya atau karena semuanya sebetulnya nanti kita akan membacakan satu persatu atau mungkin nanti dari kerabat desa yang ingin bertanya langsung kepada Bu Suli kami persilahkan tetapi ini ada beberapa pesan-pesan yang akan masuk dulu kami harap kerabat desa tetap stay tune di channel ini kita tunggu untuk kembali lagi demikian salam ekspor rekan desa kerabat desa kembali lagi di ekspor-ekspor talk sebuah acara talk show yang mengundang ekspor di bidang ekspor nah pada pagi hari ini kita kembali lagi dengan tema yang menarik kerupuk produk desa yang kemeripik di Australia kita masuk ke sesi yang bisa kita live interaksi langsung kepada kerabat desa yang bertanya Bu Suli cukup banyak yang bertanya baik itu di kolom chat atau ada kami persilahkan untuk bisa live langsung bertanya ke Bu Suli mungkin yang ingin live dulu satu orang siapa ini Ibu Tina tadi sudah terbuka nah silahkan silahkan Bu Tina satu menit pertanyaannya perkenalkan nama Ibu dan dari mana pertanyaannya apa kepada Ibu Suli silahkan ya selamat pagi Ibu Suli saya dengan Ina dari Bandung kebetulan kakak saya ada di Gold Coast mau tanya kalau untuk itu kerupuknya sudah sampai dikirim ke sana juga ya Bu dan terus kalau misalnya mau menjadi reseller gimana apa syaratnya atau apa yang harus disiapkan dalam macam administrasinya mungkin itu aja terima kasih terima kasih Bu Tina nanti sebelum jawab Bu Suli itu sudah import produk Indonesia 30 tahun dan mungkin tiap bulan itu satu atau dua kontainer Bu Tina tapi silahkan Bu Suli bisa menjawab lebih detail masih mute ya ya terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya kami memang sudah banyak import produk-produknya dan biasanya si untuk produk baru waduh siap siap sorry untuk produk baru kami kami biasanya coba dulu minta foto dan detail dari packagingnya apakah sudah sesuai dengan peraturan Australia gitu jadi nanti kalau Bu Tina punya bisa bisa dipoto dulu ya mungkin bisa saya bantu jawab Bu Suli sambil ini kameranya kelihatannya ada teknis jadi bisa disampaikan Bu Tina nanti kami bisa bantu kami dari channel TV Desa atau kami dari ekspor-expor Indonesia silahkan komunikasi tulis aja request di kolom chat nanti akan kami kontak lebih lanjut atau nanti Bu Suli akan berkenan men-share emailnya jadi supaya lebih detail banyak sekali yang bertanya ini siapnya siapa tapi kadang-kadang WhatsApp itu banyak sekali nih ke Ibu Suli lebih baik kita WhatsApp nanti silahkan silahkan bisa komunikasi ke Ibu Suli langsung atau bisa ke kami tapi kadang-kadang kalau lupa terjawab itu bukannya kita sengaja atau bagaimana tetapi karena memang banyak sekali tekan kerabat desa yang bertanya kepada kami untuk menerai hal-hal seperti ini jadi nanti bisa juga tolong melalui email juga begitu mungkin bisa ditambahkan lagi Bu Suli silahkan jadi Bu Tina mungkin bisa difoto dulu produknya dan dikasih lihat labelnya dan tadi syarat-syarat yang saya sudah sampaikan sebelumnya seperti ada nama bahasa Inggris ingredients bahasa Inggris barcode expiry date importernya semua itu harus dicantumkan kalau semua standar itu sudah dilengkapi nanti baru bisa dicoba di ekspor karena kalau cuman produknya tidak dilengkapi nanti sampai disini percuma kami tidak bisa jual karena syarat dari pemerintah Australia syarat-syarat tersebut harus dilengkapi sebelum produk masuk ke Australia gitu Bu jadi kalau Ibu pengen mencoba produknya kami ada konsolidator dari Surabaya kalau tadi dari Batu ya Bikina mungkin dekat disitu nanti bisa kasih saya kasih kontaknya kalau produknya sudah lengkap itu semuanya gitu Bu Tina ya gitu Bu Tina nanti silahkan email tadi biar detil puasnya Bu Suli bisa dijawab tampilkan menaik fotonya sampaikan ke dalam email nanti kami akan share email Ibu Suli dan bisa juga melalui kami di ekspor Indonesia ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu cuman ini ada satu yang lewat kolom chat dikutan dari Bu Nurul saya bacakan dulu nanti mungkin Bu Nurul bisa sampaikan ini karena produknya terkait produk yang Ibu Suli memang sudah impor jadi Bu Nurul bertanya bagaimana cara ekspor sampai cara ke Aussie karena setahu saya arah itu pasar ekspornya sudah dipegang Singapura saya pernah ada permintaan cara dari Dubai tapi gagal karena urusannya harus ke Singapura nah ini mohon masukannya silahkan mungkin sebelum Bu Nurul ada tambahan saya juga punya ini Bu Suli salam kenal Bu Suli selamat siang saya punya produk herbal seperti teceluk dalam satu kota itu ada 25 teabag itu ada Morina ada Don Taylor Don Sir Saga macam-macam ada 8 varian nah itu apakah bisa masuk Aussie dan bagaimana ini ya terima kasih Bu Nurul ada 2 pertanyaan Bu Suli mungkin bisa dijawab yang cara dan kemudian pertanyaan kedua silahkan 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 Bu Suli oke pertanyaan pertama mengenai Kara jawaban yang pertanyaan pertama untuk Kara memang si Kara mempunyai management management export itu dari Singapura Bu jadi kita memang dealnya dari Singapura tapi loading dan shipping itu dari dari pulau Riau dari kepulauan Riau jadi biasanya kontenernya itu dibawa dari Singapura ke Riau setelah loading mereka dibawa lagi ke Singapura dan baru dikirim ke Australia jadi memang export management dari Singapura terus untuk jawaban yang kedua herbal selama tidak ada klaim kesehatan itu boleh di import atau di export ke Australia jadi saya memang sudah memasukkan beberapa herbal drink seperti Helmix itu mengandung ginger dan purgumin terus apa namanya singabera atau intra jahe itu dari Solo itu juga mengandung jahe jahe pure ada yang pakai dicampur sama lemongrass ada yang dicampur sama cinnamon atau pure ginger jadi ibu kalau mau mencoba kirim daun kelor kemarin saya sempat dapat sampel bu daun kelor dalam bentuk powder jadi daun kering memang saya belum mencoba pasarkan tapi itu karena baru sampel mungkin kalau ibu tertarik boleh nanti di foto produknya sama labelnya harus sesuai bu dengan tadi yang saya sebutkan jadi harus ada nama bahasa inggrisnya ingredientsnya dan lain sebagainya nutrient factnya juga harus ya bu nutrient fact kenapa bu nutrient factnya juga nutrition fact harus bu jadi itu harus ada dan menurut standar Australia itu salah satu peraturan di Australia harus ada itu semua bu jadi kita gak bisa gak bisa bargaining atau tawar-menawar karena itu udah peraturan nah untuk tahu persahalan di Australia itu bagaimana ya mungkin bisa saya jawab Bu Sule untuk tahu persyaratan dari Australia ini tugasnya Pak Haris Bu Nurul bisa subscribe channel kami di Export Export Indonesia itu ada beberapa video konten mengenai cara masuk ke beberapa negara dan sekaligus kami sampaikan kepada kerabat desa yang hadir secara langsung melalui zoom atau mungkin melihat di youtube pada sesi bagi hari ini bahwa nanti Ibu Sule akan menjelaskan yang lebih detil itu di acara di tanggal 1 Mei dengan kerjasama dengan EIC Australia Indonesia Center nanti kami akan share detilnya lebih lanjut di kolom chat ya Bapak dan Ibu sekalian terima kasih Bu Nurul ini mungkin karena beberapa pertanyaan saya minta ini ada Bu Sarifah Dewi ini presen dari tadi silahkan Bu Sarifah Dewi makasih Pak Haris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Sarifah Dewi Pak dari Madura Pak Mekasan yang punya bahasa raya atau bahasa raya pusat oleh campuran Madura yang ingin saya tanya salam selamat selamat tiang di Australia salam kenal kebetulan dulu tahun 2010 saya pernah di Australia tidak bulan ya karena pendidikan ada program sandwich dari kampus tapi yang ingin saya tanyakan lebih jauh kepada Ibu Suli mengenai ekspor ini saya punya produk kacang lorcu Bu Suli produk kacang lorcu ini memang khas Madura kedengaran ya Bu Suli dengaran dengaran dengar 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 ya kacang lorcu saya itu sudah ada nutrition fact halal VIRT dan merknya juga ada cuman yang belum ada yang saya tanyakan barcode tentang barcode barcode produk kacang lorcu saya sudah masuk Alfa Maret dan mempunyai barcode dari Alfa Maret nah apakah itu bisa digunakan juga jadi tidak tidak perlu lagi barcode yang internasional atau bagaimana yang kedua tentang distribusinya mungkin sekilas tadi ada penyelur atau pengepulnya yang di Surabaya untuk mendistribusikan tentang distribusi bagaimana kita bisa mengirim sampai kepada Busuli apakah ada perwakilannya maksudnya di Surabaya kalau ada kami minta alamat atau nomor kontaknya yang terakhir mungkin karena saya di samping produsen juga kami itu ditukuk oleh Camilan Madura di tuku saya Basaraya itu mengumpulkan sekitar 150 UMKM yang tergabung di sana ada sekitar 2000 item ada 2000 item produk produksi dari teman-teman UMKM nah ada yang mentah dan ada yang masak nah kalau kirim ke Australia itu apakah yang dibutuhkan hanya yang mentah saja karena tadi kayaknya contoh-contohnya yang mentah saja kami juga ada renginang masak cuman memang dari segi packagingnya nanti yang karena memang rawan kalau itu bagaimana juga apakah bisa juga masuk ke Australia barangkali juga teman-teman di sini melalui Basaraya mungkin demikian saya kasih jawabannya kepada Bu Suli wabila takibadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum Bu Suli menjawab mungkin sedikit kami sampaikan bahwa harapan kita harapan pemerintah tentunya bahwa produk itu ada nilai tambahnya jadi kalau bisa memungkinkan produk itu sudah kalau tadi mentah ya jangan mentah dulu tapi sudah ada produknya packagingnya yang bagus supaya nanti nilai tambah itu lebih banyak masuk ke Indonesia tetapi memang ada produk yang mentah itu mungkin nanti Bu Suli bisa sampaikan pasarnya juga ada di sana tetapi tentunya margin keuntungan kalau kita bicara keuntungan tentu akan lebih rendah antara produk yang mentah sama yang sudah produk jadi atau bernilai tambah mungkin itu tambahan sedikit dari saya akan Bu Suli bisa menambahkan lagi Oke terima kasih untuk pertanyaannya saya tadi kurang tahu kacang rejol itu apa ya tapi setahu saya kalau kacang-kacangan itu ada peraturan khusus untuk masuk ke Australia Bu jadi kalau kacang itu biasanya ada namanya jamur aplatoksin itu yang selalu disorot oleh pemerintah Australia karena menurut mereka jamur aplatoksin itu kalau dikonsumsi dengan jumlah besar akan menimbulkan kanker liver jadi mereka selalu cek untuk produk kacang-kacangan akan dites khusus untuk aplatoksin level jadi kalau aplatoksin levelnya melebihi ketentuan yang dari Australia mereka akan direjek dan produk itu tidak boleh dijual di Australia kalau tidak salah itu sekitar 5 milligram per kilo atau nanti peraturannya bisa di cek di website-nya jadi untuk kacang itu memang khusus jadi harus dites dan lebih susah masuknya Bu terus pertanyaan kedua mengenai barcode di Indonesia sama di sini boleh jadi tidak usah apply barcode khususus lagi jadi bisa dipakai terus tadi kemudian perwakilan Surabaya memang saya ada di sana yang konsolidator yang mengkurasi produk-produknya tapi mungkin sebelumnya kalau saya boleh dikasih lihat fotonya dan labelingnya supaya saya bisa cek dulu apakah produk tersebut ada potensi untuk dipasarkan di Australia karena kalau tiap kali dihubungi perwakilan saya juga kasihan nanti dia yang mesti mengkurasi dan produknya belum tentu bisa dijual di Australia kemudian untuk produk yang mentah kami sebenarnya juga impor produk-produk yang matang tapi ini banyak kejadian kerupuk yang sudah digoreng itu kadang-kadang yang dikami terima itu melempem atau pengik jadi kemarin kita pernah coba kerupuk dari Rotary padahal sudah terkenal dia kita sudah minta produk yang baru jadi konsolidatornya sudah minta bu ini tolong dikasih produk yang baru karena mau di ekspor ke Australia jadi kalau bisa jangan dikasih produk yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu di Indonesia dan dia sudah pilihkan tapi waktu sampai di sini kemarin kita sudah jual ke pasar beberapa dibalikin katanya rasanya apok agak tengik jadi kalau begitu sayang produknya sudah sampai di sini ongkos kirimnya mahal dan dari customer dikomplain dan produknya tidak bisa dijual kemudian pernah lagi kita memasukkan tempe tempe yang sudah datang juga itu juga melempem karena packagingnya mungkin kurang bagus atau tutupnya kurang kurang sealnya kurang keras jadi sampai di sini saya coba teman saya coba dimasukin oven dipanggang lagi rasanya masih enak tapi kita kan tidak bisa jual siapa yang mau dari toko jual masih dimasukin oven lagi ini berarti teknis ada beberapa produk yang memang betul disampaikan Bu Juli karena ini kan terkait jarak tinggalannya pasti macam-macam kita tidak bisa seperti mungkin kalau di Indonesia pengennya langsung fresh langsung makan langsung tinggal dimakan beli langsung dimakan tetapi kalau di Australia perjalanan dari Indonesia ke Australia itu kita anggap sekitar satu bulan jadi tentunya kalau kerupuk itu sampai di Australia melempem kan tidak enak makanya kan kita ini judulnya juga kerupuk yang kemeripik jadi supaya kemeripik ya memang harus digoreng di sana nah ini terima kasih Bu Suli informasinya nah ini ada juga yang bertanya ini mungkin terkait harga Bu Suli dari Pak Hussein staff export hall silahkan kalau mau bertanya langsung tapi bisa saya bajakan beliau bertanya bagaimana mencari tahu harga produk kerupuk di Aussie agar bisa bersaing di sana ini mungkin secara umum bisa Bu Suli sampaikan harga di Australia itu harga retailnya berapa dan mungkin Bu Suli ini mungkin terbuka saja harga belinya Bu Suli di sini berapa dan mungkin bisa Bu Suli jelaskan kenapa ada selisih ini karena apa karena pengalaman saya juga Krabah Desa UKM Indonesia itu kalau tahu mau dijual di luar negeri untuk ekspor harganya langsung dinaikkan ini mungkin Bu Suli bisa memberikan penjelasan kepada kita semua terima kasih untuk pertanyaannya jadi kalau kira-kira harga yang dijual di sini dan di compare dengan harga yang di Indonesia biasanya kira-kira produk di Indonesia misalnya harganya Rp10.000 disampai di sini dengan ongkos pengiriman dengan ongkos quarantine custom dan teks dan sebagainya itu dua kalinya jadi kalau Rp10.000 disana disini dijualnya kalau ini ini hitungan kasarnya aja sih dua kalinya jadi sekitar dua dolar ini tanpa tanpa memasukkan di pasar Asia tapi belakangan ini beberapa bulan ini kan naiknya sampai hampir 10 kali lipat jadi tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini enggak berkelanjutan jadi kita bisa balik lagi jadi memang menaikkan harga itu disini sangat sulit jadi kalau kita biasanya belinya misalnya Rp10.000 1 dolar disini kita biasa jual 2 dolar atau 1 dolar 75 nanti biasanya toko itu ambil sekitar 30-40% dari harga wholesale gitu Pak nah kemarin saya waktu coba produk baru itu dari namanya Tri-Food itu produk keripik keripik ikan kerupuk ikan sorry kerupuk ikan saya pikir 15.000 dari sana sekitar 1 dolar setengah harga retailnya 3 dolar saya sudah masukkan sampai sini ternyata ada produk dari Filipin yang mirip-mirip kerupuk ikan harganya cuma 1 dolar 90 di retail jadi teman saya bilang ini harga kamu kok mahal ya habis dari Indonesia nya udah 15.000 jadi harga di retail 3 dolar sedangkan dari Filipin cuma 1 dolar 90 nah kayak begitu kemarin ya saya nggak berani pesen lagi gitu karena tergantung produk ini akan laku atau enggak gitu Pak jadi basically untuk harga begitu sih untuk hitungan kasarnya jadi preferensinya Bu Suli ya kita lihat harga yang di Indonesia UKM nya itu berapa ya Bu ya harganya itu nanti mungkin Bu Suli bisa lihat ini sesuai nggak di harga pasaran di Australia terus kemudian Bu Suli bisa trial order ya bisa dibilang begitu Bu Suli betul Pak ya ya nah itu jadi Kerabat Desa kadang-kadang kita harus lihat ini kan produk umum tadi disampaikan Bu Suli bahkan di Filipina tadi ada produk yang serupa harganya lebih murah kalau kita bicara bisnis tentu kita harus memperhatikan hal tersebut Bu Suli pun di situ Bu Suli ada niat upaya untuk mendorong menolong support UKM Indonesia produk dari desa juga tetapi trial order dilakukan bisa dijual di Australia tentunya tidak akan berkesinambungan selanjutnya jadi itu yang perlu menjadi pertimbangan kita jadi untuk Kerabat Desa bisa melihatnya harga jual di Australia itu tadi bisa dua kali lipat atau mungkin Bu Suli di Australia ini kan ada contohnya ada supermarket ada Kohl's ada Woolworth's di situ kan ada websitenya kalau kerupuk masuk ke sana enggak untuk gambaran saja supaya ada ngecek langsung di situ online harga yang ada sekarang itu kerupuk dari kerupuk udang dari Korea Pak jadi Nongsim itu sempat masuk ke Kohl's dan Google tapi dia sudah matang yang mentah sementara ini belum ada jadi mungkin orang Australia betul karena orang Australia mungkin belum tahu kerupuk yang mentah digoreng itu bisa mekar karena beberapa kali saya waktu kasih lihat mereka terkaget-kaget lihat kerupuk kecil jadi mekarnya besar dan kemungkinan sekarang bisa dimasukin microwave jadi kerupuk mentah saya masukin microwave yang di samping lebih sehat tidak pakai minyak juga lebih gampang untuk orang Australia ya betul betul mungkin tambahan juga seperti tadi disampaikan Ibu Juli bahwa di Australia untuk supermarket terbesar ada beberapa salah satu ada dua yang mungkin yang retail seringkali kita waktu tinggal di Australia selalu berbelanja di sana itu ada Kohl's atau Woolworths nanti bisa di search di Google mereka ada katalognya secara digital itu mungkin sebagai gambaran kepada kerabat desa harga jual di Australia itu seperti apa berapa dan mungkin bisa juga dilihat di situ kemasannya seperti apa jadi kita bisa paham secara umum peraturan yang berlaku di sana tentu nanti secara lebih detail kita harus belajar lebih dalam lebih lanjut salah satunya nanti bisa ikuti channel kami di Export Expert Indonesia itu ada beberapa konten mengenai hal tersebut dan nanti tentu saja silahkan bisa email langsung ke kami atau ke Ibu Suli Yanti Sunario langsung jadi nanti tolong share emailnya ya Ibu Suli supaya bisa langsung ada komunikasi ke Ibu Suli begitu nah terkait tadi produk rupuk yang ternyata masyarakat Australia kaget pertamanya kecil menjadi besar nah ini harus digoreng dulu dan harganya berapa itu kan kalau kita cari di supermarket masih belum ketemu karena rata-rata di sana yang sudah jadi mungkin kerabat desa sekalian bisa search juga ada beberapa toko Asia yang menjual produk-produk Ibu Suli tadi jadi macam-macam disitu bisa search di Google toko Indonesia di Australia atau Indonesian Store in Australia nanti kita bisa lihat ada beberapa e-commerce platform yang jualan produk ada tokonya secara fisik juga dan kita bisa melihat kira-kira produk Indonesia itu dijual di Australia harganya berapa nanti setelah kita bisa lihat disitu mungkin kita bisa menjadi perbandingan nah kira-kira harga kita masuk atau enggak anggap aja disana kita anggap harga kita separohnya harga disana dua dolar rata-rata satu dolar itu adalah sepuluh ribu berarti kita harga jual di Indonesia itu sekitar sepuluh ribu mungkin itu nah Bu Suli ini enggak terasa nih waktunya sudah hampir satu jam banyak sekali pertanyaan yang memang belum sempat saya bacakan dan belum sempat apa namanya live secara langsung bertanya mungkin Bu Suli bisa sampaikan terakhir menyemangati Kerabat Desa produk-produk UKM gimana caranya untuk masuk ke Australia dan mungkin closingnya untuk kontak ke Bu Suli itu bagaimana lewat apa via apa silahkan Bu Suli yang paling penting itu tiga untuk produk-produk supaya bisa dipasarkan di Australia pertama kualitas harus dijaga kedua packagingnya harus benar dan menarik dan yang ketiga harganya kompetitif saya percaya dan saya akan membantu para UKM untuk bisa ekspor ke Australia salam ekspor ya terima kasih Ibu Suli jadi jelas tadi disampaikan oleh Ibu Suli ada tiga kualitas ya Ibu Suli kemudian harga satu lagi apa tadi Bu oh kualitas peraturan sesuai dengan standar dan juga dan juga harga dan ada beberapa pertanyaan juga yang bertanya bisa gak kita komunikasi langsung ke Ibu Suli silahkan nanti bisa kami bantu dari TV Desa dari channel kami sendiri ekspor ekspor Indonesia kami sudah share email kami atau mungkin bisa kami bacakan sekali lagi di export ekspert dot indonesia at gmail dot com atau mungkin juga Bu Suli juga bisa langsung ke Bu Suli emailnya nanti bisa disampaikan melalui chat di kolom di Youtube Bapak dan Ibu sekalian Kerabat Desa sekali lagi tadi kami sampaikan tidak terasa satu jam sudah berlalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Kerabat Desa yang mohon maaf kami tidak bisa membacakannya satu per satu tetapi jangan khawatir komunikasi akan terus berjalan silaturahmi akan terus kita lanjutkan bisa subscribe di channel TV Desa dimana kita tiap Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi akan menghadirkan ekspor ekspert di bidang ekspor dan pada pagi hari ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Sulianti Sunara yang sudah hadir memberikan pencerahan kepada kita semua supaya kita belajar mengetahui ternyata produk Desa bisa masuk ke Australia jangan lupa juga subscribe channel kami di eksport ekspert Indonesia dan komunikasi lebih lanjut bisa melalui email di eksport ekspert minggu minggu depan sudah confirm hadir mengenai pasar di Taiwan jadi silahkan tetap ikuti eksport ekspert talk di TV Desa kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa Sabtu depan lagi di channel dan jam yang sama tetap semangat salam sehat selalu dan salam eksport salam eksport selamat 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 Terima kasih.